Orang dengan masalah bau badan, tak hanya akan mengganggu aktivitasnya, tetapi juga mengganggu kenyamanan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bau badan ternyata merupakan salah satu kondisi klinis, yang dapat diketahui penyebabnya, dicegah, dan diatasi. Secara klinis masalah ini dikenal dengan bromhidrosis, yakni bau badan yang dapat sangat berbau busuk yang berkaitan dengan keringat. Dilansir dari Healthline, keringat bukan penyebab badan menjadi bau, karena sebenarnya keringat tidak berbau. Hanya ketika keringat bertemu dengan bakteri pada kulitlah yang akan menyebabkan munculnya bau tidak sedap. Bau badan tak hanya dikenal dengan istilah bromhidrosis, tetapi juga dikenal dengan istilah klinis lain seperti osmidrosis dan bromhidrosis. Orang yang tidak berkeringat juga bisa memiliki bau badan yang tidak sedap. Perlu digarisbawahi, bahwa keringat kita sebenarnya tidak berbau. Sebab, penyebab bau itu sendiri terjadi ketika keringat bersentuhan dengan bakteri. Seperti dikutip dari Cleveland Clinic, tubuh kita memiliki dua jenis kelengjar keringat, dan salah satunya bisa disebut sebagai biang keladi penyebab bau badan pada tubuh seseorang. Kelengjar tersebut adalah kelengjar keringat apokrin. Kelengjar keringat apokrin adalah kelengjar yang terdapat pada folikel rambut manusia. Folikel rambut merupakan struktur seperti tabung yang menjaga rambut tetap berada di dalam kulit. Kelengjar apokrin ini dapat ditemukan di area selangkangan dan ketiak. Namun, bagaimana kelengjar ini bisa menyebabkan bau badan? Kelengjar keringat tersebut bisa menghasilkan keringat yang bau jika bersentuhan dengan bakteri pada kulit. Menariknya, kelengjar tersebut tidak akan bekerja pada orang yang belum memasuki pubertas. Makanya, kita tidak akan mencium bau badan pada anak-anak kecil yang belum mencapai usia pubert. Namun, penting untuk memahami bahwa perubahan jumlah keringat atau bau badan dapat mengindikasikan suatu kondisi medis. Bau badan dapat diobati, bahkan dapat dicegah melalui perubahan kebiasaan kebersihan setiap orang yang mengalaminya. Perawatan medis juga dapat dilakukan untuk mengatasinya.